Sampai Yesus mengerti Yesus, dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, untuk memperoleh hidup kekal itu resepnya dua. Percaya hanya kepada Tuhan yang mengutus dia, dan percaya dia itu adalah utusan Tuhan. Bro Jumah harus mengerti dulu perbedaan arti kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab PB. Tapi, memang saudara muslim banyak sekali tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dengan Allah. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kali ini saya akan membahas satu topik. Erben menjawab telah Ustadz Julkifli M. Abbas. Yang bertanya, siapa Yesus menurut Yesus? Utusan Tuhan atau Tuhan? Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan hal ini, ada baiknya kita menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan ulasan berikut ini. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Yesus di banyak dalil mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam konsep ajarannya, hidup kekal. Hidup kekal resep menurut Yesus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk memperoleh hidup kekal itu resepnya dua. Percaya hanya kepada Tuhan yang mengutus dia, dan percaya dia itu adalah utusan Tuhan. Nah, makanya saya tanya, menurut Yesus, datang kepada Bani Israel memperlihatkan segala macam mujizat yang sangat luar biasa, itu untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan, atau membuktikan dirinya Tuhan itu sendiri. Yang pertama, penggiringan opini dari Jumat sudah salah. Kamu katakan Yesus datang untuk Bani Israel. Yesus datang untuk semua bangsa, itu sudah pasti. Enggak, enggak, enggak. Yesus melakukan puji, entah, entah. Yesus menyembuhkan orang Samaria. Yesus melayani orang Yunani. Artinya, kedatangan Yesus itu untuk semua orang. Bahkan Yesus dikatakan curu selamat dunia. Karena dikatakan oleh Yesus, Dia datang ke dunia, bukan datang ke Yahudi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bro Jumat harus mengerti dulu, Perbedaan arti kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab PB. Memang saudara muslim banyak sekali tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dengan Allah. Kalau Ibu Lirisi sangat gampang memahami beda kata God dan Lord. Yesus itu Tuhan dalam pengertian kurios, bukan dalam pengertian teos. Kurios itu artinya penguasa, pemilik Tuhan. Jadi Bro Jumat juga harus dulu menanamkan dalam pikirannya, dalam ilmunya, dalam pengetahuannya, bahwa ketuhan dan Yesus itu artinya kepenguasaan Yesus. Bahwa Yesus berkuasa di bumi, di sorga, dan kepenguasaan Yesus itu berasal dari Bapak. Ini harus disamakan dulu persepsi tentang arti kata Tuhan, supaya dialognya elok. Tapi kalau Bro Jumat tidak memahami perbedaan ini, maka izinkan saya menjelaskan. Kalau sudah saya jelaskan, Bro tidak paham, berarti kemampuan menarangnya itu yang harus diperbaiki. Jadi Tuhan dalam konteksnya itu adalah kurios. Allah di situ adalah teos. Kurios itu berbicara tentang kepenguasaan. Kepenguasaan Kristus. Dia berkuasa di bumi, di sorga, maka dia mengadakan mujijat. Dan mujijat dilakukan Yesus untuk semua orang yang datang kepadanya. tanpa memandang apa yang menjadi bangsa suku atau agamanya Bapak pun. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada lagi pendekasan dari Ustadz Julkifli M.A.B.S. bahwa Yesus diutus hanya kepada orang Israel. Nah, pernyataan dari saudara kita Ustadz Julkifli M.A.B.S. ini tercetak tolak dari Matius pasal 15 ayat 24. Dikatakan demikian. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam konteks ini, saudara-saudara aku, ada seorang perempuan kanaan, perempuan siro-benesia, yang datang mendekat kepada Yesus terkait dengan anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia minta tolong kepada Yesus. Dan Yesus pun berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel terkait dengan permohonan, kerinduan, harapan dari perempuan kanaan atau perempuan siro-benesia yang membutuhkan pertolongan Yesus untuk membebaskan anaknya yang sedang kerasukan setan dan sangat mendekat. Ketika dikatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, pertanyaan saya, apakah Yesus stop berhenti di situ untuk kita mengerti dan memahami maksud intisari substansi terdalam dari pernyataan Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau memang itu yang menjadi maksud secara harfiah maksud dan tujuan Yesus, maka tidak mungkin Yesus akan mempedulikan, Yesus akan membela, Yesus akan menolong, Yesus akan menyatakan kuasanya kepada perempuan kanaan siro-benesia yang percaya ini. Buktinya yang berikutnya apa? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jari-liat kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau memang maksud tujuan Yesus datang hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, Yesus tidak akan menolong perempuan ini. Yesus tidak akan menyembuhkan, melepaskan anaknya yang kerasuhan setan dan sangat menderita. Buktinya ditolong dari konklusi cerita utuh yang kita mengerti dan pahami dan tidak boleh hanya memenggal satu kalimat atau satu ayat. Kita dapat melihat dengan sangat jelas bahwa Yesus juga mengasihi orang-orang di luar Israel. Sebenarnya di perjanjian lama pun sudah jelas terlihat. Niniwe, ibu kotanya Aso, itu bukan umat pilihan Tuhan. Hanya Israel umat pilihan Tuhan. Tapi ketika Niniwe, penduduknya begitu jahat, mulai dari pemimpin tertinggi sampai kepada rakyat jelata. Ketika Yunus disuruh ke sana untuk memberitakan hukuman Tuhan, empat puluh hari lagi negeri ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Mereka sadar, mereka merindahkan hati, mereka bertobat, mereka berpuasa, mereka meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan memperhatikan mereka yang telah bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itu bukan bangsa Israel. Berikutnya yang perlu kita suruh tidak perhatikan, Bapak ibu saudara. Di dalam Matius pasal 24, ayat 14 dikatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Melitasi batas suku, ras, golongan, agama, bangsa itnis. Injil kerajaan, Injil yang menyelamatkan. Injil yang membebaskan. Injil yang memulihkan. Injil yang menyembuhkan. Diberitakan kepada seluruh dunia. Bukan hanya kepada bangsa Israel. Sebenarnya yang dikasih Tuhan. Kedatangan Yesus bukan hanya kepada orang Yahudi, orang Israel. Tapi kepada seluruh dunia. Karena Injil kerajaan harus diberitakan kepada seluruh dunia. Dan itu makin dikonfirmasi, ditegaskan oleh Yesus. Ketika kebangkitannya, Yesus berkata aman. Karena itu pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya bangsa Israel. Semua bangsa muridku. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Dokter Lukas berkata. Malah di ilham roh kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di seluruh Judea, dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Bukan hanya di Yerusalem. Bukan hanya bangsa Israel. Bukan hanya orang-orang Yahudi. Tapi Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bukan hanya itu. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya akan Israel. Akan dunia ini. Sehingga, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa. Siapa saja dari suku mana. Dari bangsa mana. Dari golongan mana. Dari agama mana saja. Yang percaya. Beroleh hidup yang kekal. Beroleh keselamatan. Di dalam Yesus. Atau menerui Yesus. Bahkan kisah para rasul 4 ayat 12 berkata begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia. Sebab di bawah golong langit ini tidak ada nama lain. Yang diberikan kepada manusia. Yang bolehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah golong langit. Hanya nama Yesus. Nama yang menyelamatkan. Pribai yang menyelamatkan. Kuasanya menyelamatkan. Karena itu. Ketika Bapak Ibu Sudara menyaksikan. Mendengarkan ulasan ini. Bukanlah hatimu rendahkan dirimu dapat Tuhan. Minta lagi sebagai Tuhan juruslah dalam hidupmu. Rauh kudus mengerja. Menjadikan mata hati-mata rohanimu. Maka dia pasti mengampuni. Dosamu sebesar apapun. Diampuni oleh Tuhan. Engkau diangkat menjadi anak-anaknya. Dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Nah. Bagian berikutnya saya ingin menyampaikan. Gagal paham yang terus terjadi. Bagi orang-orang seperti. Ustadz Julkibli M. Abbas. Para apologet yang lain. Dari saudara kita Islam. Termasuk orang-orang yang. Berpindah keyakinan dari Kristen atau Katolik. Kepada Islam. Mereka selalu gagal paham. Terkait dengan Yesus sebagai Tuhan. Allah yang kami sahabat dengan Bapak. Sebagai Tuhan. Gagal paham. Mereka selalu memaksakan. Harus sesuai dengan konsep berpikir mereka. Pengertian keyakinan mereka. Tidak ada Tuhan selain Allah. Merti Yesus bukan Tuhan. Hanya Allah yang layak disembah. Itu terserah saja kalau keyakinannya demikian. Tapi seperti yang sudah dijelaskan saudara kita Erben. Ada perbedaan yang sangat penting. Antara Yesus sebagai Tuhan. Dan Allah sebagai Tuhan. Dengan huruf kapital semua. Dalam penulisannya. Yesus sebagai Tuhan dalam konteks kristianan. Tidak pernah diartikan sebagai Theos. Tapi sebagai Kurios atau Kyrios. Sebagai Lord. Bukan God. Status Yesus sebagai Tuhan loh ya. Itu sebabnya saya berulang-ulang berkata. Ketika kita menyebut Yesus itu Tuhan. Itu bukan dalam arti Yesus sebagai Allah. Yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Kenapa Yesus itu disebut sebagai Allah. Karena eksistensinya. Sebagai firman Allah. Yang ada dalam diri Allah secara kekal. Maka karena ini dalam diri Allah. Otomatis tidak mungkin terpisahkan. Terpisahkan. Dari Allah itu sendiri. Ini penting untuk kita. Yesus sebagai Tuhan. Itu terkait dengan. Gelar. Jabatan. Kepenguasaan. Yesus sebagai Tuhan itu. Kepenguasaannya. Berasal dari Bapak. Atau dari Allah. Allah lah yang melimpahkuasakan. Ketuhanan itu. Kekuasaan itu. Kepada Yesus. Itu jelas terlihat dari kisah para rasul 2 ayat 36. Dikatakan demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Bukan dengan ragu-ragu. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Menjadi Tuhan dan Kristus. Perhatikan. Yesus yang kamu salibkan. Yesus yang disalibkan berarti Yesus dalam eksistensi. Keberadaan sebagai manusia. Dalam keberadaan sebagai manusia inilah. Yesus diangkat menjadi Tuhan. Bukan oleh konsili Nikea. Bukan oleh manusia. Mengapa kalian mempertuhankan Yesus. Apa pangkat kami sebagai orang-orang Kristen. Mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Memang dari sononya. Dia adalah Tuhan. Penguasa. Kekuasaannya berasal dari Bapak. Itu sebabnya Matius 28.18 jelas berkata. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau ada kata di situ. Kalau ada kata di situ. Yang menyebutkan. Berarti ada yang memberikan. Ada yang menerima. Yang memberikan adalah Allah yang kami sahabat dengan Bapak. Dan yang menerima adalah Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Jabatan kepenguasaan. Diberikan oleh Bapak kepada Yesus. Itu maksud dan tujuannya. Oleh karena itu saya mau sampaikan kepada apologet-apologet Islam. Yang seringkali gagal paham di sini seperti yang dikatakan oleh saudara kita. Erben. Tolong bisa membedakan. Cernas membedakan. Yesus sebagai Tuhan. Dan Allah sebagai Tuhan. Kalau Yesus disebut sebagai Allah dalam konteks kristianan. Tidak bisa dipisahkan dalam eksistensi keberadaannya. Sebagai firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu sebabnya. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 6. Ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Allah yang membangkitkan Tuhan. Akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Perhatikan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini. Sudah pasti artinya bukan Allah. Karena tidak mungkin Allah membangkitkan Allah. Allah yang membangkitkan Tuhan artinya. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus. Dalam eksistensi keberadaannya sebagai manusia. Allah yang membangkitkannya dari antara orang mati. Tetapi jangan lupa. Inilah gagal paham dari banyak orang-orang yang sok merasa pintar dan tahu selama ini. Ketika dikatakan Allah membangkitkan Tuhan. Dalam konteks ini Yesus dalam keberadaan sebagai manusia. Maka firman dan roh juga turun membangkitkannya. Karena bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Itulah teritunggal. Tiga pribadi. Tiga realita kenyataan konkret. Dalam satu hakikat. Sudah aku dikasih Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9-10 juga berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini memberikan konfirmasi penegasan. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia. Dia siapa? Yesus yang adalah Tuhan. Allah membangkitkan Tuhan. Sama dengan 1 Korintus 6-14 tadi. Kalau Allah membangkitkan Tuhan. Sudah pasti Tuhan disitu bukan Allah. Tapi yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Dalam kebenaran sebagai manusia. Yang dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi bagi orang Kristen ini clear. Gak ada keraguan. Ketika saudara-saudara ragu. Apologet-apologet. Islam. Model seperti. Ustaz Juru Kipli M.A.B.S. ini. Mencung mengajukan ini. Supaya orang Kristen ragu. Kami tidak ragu. Karena kami bisa benar-benar membedakan Yesus itu Tuhan. Dalam konteks kepenguasaannya. Junjungan. Lord. Kurios. Dalam hidup kami. Bukan dalam arti sebagai Allah yang disapa dengan Bapak itu. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa dalam Alkitab ada banyak yang dikatakan. Yesus juga dalam keberadaan sebagai firman Allah. Yang adalah Allah. Dalam hal ini. Konteksnya adalah sebagai Theos. Allah. Dalam keberadaan sebagai firman Allah. Yang ada dalam diri Bapak. Yang datang dan keluar dari Bapak. Dalam hal itulah. Diakini dipercaya orang Kristen. Yesus sebagai Allah. Bukan dalam keberadaan sebagai manusia. Itu sebabnya ada ayat perbantuan berkata. Dia yang dibunuh. Dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mati di kayu salib itu. Bukan keilahian kealahan Yesus. Kemudian sebagai anak Allah atau firman Allah. Tidak. Tapi dalam keberadaannya sebagai manusia. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Dia rela mati menyerahkan nyawanya. Demi penebusan manusia. Dari perhambaan. Perbudakan dosa. Kiranya ulasan ini boleh. Makin meneguhkan, menguatkan, dan mencerahkan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Untuk hidup terus berjalan dalam kebenarannya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.